Koneksi kontroversial menganalisis Genmumi Apakah Mesir Kono sangat dekat dengan Timur Tengah? Mesir telah dianggap oleh banyak orang sebagai peradaban Afrika pada dasarnya. Namun ada bukti bahwa orang Mesir Kono mungkin memiliki lebih sedikit orang Afrika daripada orang Mesir modern setidaknya secara genetik. Dodi genetik terbaru menunjukkan bahwa orang-orang Mesir Kono memiliki ikatan dengan populasi Timur dekat Kono seperti orang Armenia. Orang Mesir modern memiliki banyak ikatan genetik dan budaya dengan Afrika Sub-Sahara. Sudah lama diakini oleh para arkeolog bahwa peradaban Mesir tumbuh dari desa-desa yang berkembang di sepanjang sungai ini. Desa-desa ini memiliki kesamaan dengan orang-orang yang telah jauh ke selatan, yang lebih jauh ke selatan. Sejauh ini, studi genetik orang Mesir modern serta penelitian arkeologi telah mengkonfirmasi hal ini. Namun studi tentang mumi-mumi Mesir Kono menceritakan kisah yang sedikit lebih-lebih rumit. Dalam sebuah penelitian, para alih genetika memungkap bahwa mumi memiliki hubungan genetik yang lebih dekat dengan Timur Tengah, khususnya Levan dan Anatolia. Ini adalah penemuan yang menarik karena menunjukkan bahwa orang Mesir modern lebih Afrika daripada orang Mesir Kono. Penjelasan untuk kesamaan genetik antara penduduk Mesir Kono dan populasi Timur Tengah seperti Suria atau Armenia adalah Hyksos. Keluarga Hyksos adalah orang-orang Timur Tengah yang menduduki Delta Nil sekitar tahun 1650 sebelum Masehi dan datang untuk pemerintah Mesir sehingga mereka digulingkan oleh dinasti asli. Penjelasan ini sangat cocok dengan fakta bahwa itu adalah sisa-sisa mumi para bangsawan dan bangsawan Mesir yang memiliki garis keturunan Timur Tengah. Meskipun juga benar bahwa rakyat jelata biasanya tidak dimumikan. Koneksi yang kontroversia Salah satu alasan mengapa hubungan antara Mesir Kono, Levan, dan Anatolia mungkin kontroversial adalah bahwa banyak orang Afrika bangga dengan Mesir Kono sebagai peradaban Afrika. Pendapat bahwa Mesir Kono mungkin memilih. Memiliki lebih banyak ikatan dengan Timur Tengah mungkin muncul bagi beberapa orang yang menyangkal kebajikan peradaban Afrika. Sehingga mereka mengatakan bahwa Mesir Kono adalah peradaban Timur Tengah lain dan bukan benar-benar Afrika. Pengaruh Timur Tengah Menariknya, pupi ini mungkin mengisyaratkan pola yang lebih besar dan menunjukkan migrasi besar orang-orang keluar dari Timur Tengah pada masa Neolitik. Pada 2016, pupi genetik ditemukan bahwa orang Eropa setidaknya sebagian berasal dari petani yang bermigrasi ke Eropa dari Anatolia sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pengaruh Timur Tengah di Lembanil ini didukung oleh fakta bahwa domestikasi Timur Tengah seperti gandung, domba, dan kambing adalah halasin di Mesir Kono. Ada kemungkinan bahwa selain teknologi dan ide, ada juga bergerakan orang-orang dari Timur Tengah ke Lembanil. Meskipun pengaruh genetik Timur Tengah ini terbatas pada kaum bangsawan, pola genetik ini juga bisa menjadi bukti hipotesis migrasi Timur dekat selama masa Neolitikum. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!